Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban dan pada video kali ini gue akan membahas cara untuk membuat contour. Langsung aja teman-teman, disini pertama kita harus masukin file AutoCAD-nya terlebih dahulu, caranya ada file, external content, kemudian plus external drawing. Disini kita udah sediain file CAD-nya, ini diganti meter, kita klik place, kemudian kita klik sekali di dena. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita klik kanan, kemudian teman-teman ke explore into current view, kemudian teman-teman disini uncheck aja keep original elemennya supaya kita gak usah delete-delete lagi, udah dia oke. Nah, disini kita bisa lihat, disini udah bisa kita edit ya teman-teman garis-garisnya, kalau misalkan tadi dia masih dalam bentuk file CAD disini, udah dalam bentuk file ARCHICAD dan udah kita bisa edit setiap garisnya. Kemudian teman-teman disini yang harus kita pastikan adalah scale-nya ya teman-teman, jangan sampai scaling-nya itu tuh jauh banget. Contohnya misalkan kita ambil yang bagian jalan ini teman-teman, bagian jalan ini kurang lebih lebarnya harusnya ya 5-10 meter lah. Nah, ini 4,76 udah oke ya teman-teman. Kalau misalkan file teman-teman itu scaling-nya itu 0, sekian, 0,6 atau misalkan 0,7, berarti teman-teman harus nge-scaling lagi gambar dari ini ya teman-teman. Pertama teman-teman kita disini buat story setting, kita insert below dulu ya teman-teman. Disini kita masukin min 1, itu kita masukin contour. Kemudian untuk elevation-nya kita masukin anggaplah misalkan 20 meter. Kalau udah dia oke. Nah, untuk si mesh dari CAD-nya ini kita juga cut, kita pindahin ke story contour. Kalau udah kita paste, klik kanan oke. Nah, disini kita langsung buat dari mesh-nya aja teman-teman. Disini teman-teman ke mesh. Kemudian disini untuk ketebalannya, teman-teman bikin misalkan 50 meter. Kemudian disini teman-teman klik 0 seperti ini. Terus disini kita langsung buat kotak mesh-nya. Nah, bisa kita lihat teman-teman ketika teman-teman klik kotak mesh-nya ini, ini akan menjadi solid warna hijau seperti ini ya. Padahal kita butuh si garis-garis tadi itu untuk panduan kita membuat contour. Jadi disini teman-teman ke floor plan and section. Kemudian disini teman-teman cover fill-nya teman-teman unchecked. Nah, bisa kita lihat disini langsung jadi transparan seperti ini ya teman-teman. Kalau udah teman-teman, sekarang kita mau benerin dulu dari file CAD-nya ini ya teman-teman. Pastiin si garis-garis contour ini dia tuh nyambung sampai ujung mesh-nya seperti ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin poin di tengah-tengah juga bisa disini klik yang insert new node. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang kita mau ngedit si sungainya ini supaya punya kelebaran ya. Soalnya disini ada garis sungai, dia nggak punya kelebaran. Disini untuk cara bikinnya teman-teman disini klik garisnya sampai keluar palet seperti ini. Kemudian klik offset all edge. Nah, bisa kita lihat sampai keluar garis seperti ini. Kemudian ditabrakin aja untuk kira-kira. Misalkan seperti ini. Oh, sorry. Gue tadi lupa klik control. Teman-teman klik control sekali sampai muncul tanda plus di pensilnya. Kemudian teman-teman klik. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Ini kita krim aja garisnya. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngedit untuk jalannya. Kita tabrakin ke setiap edging dari meshnya ini ya teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke teman-teman, sekarang ini side-nya udah siap kita bikin ya. Coba kita F3 dulu. Nah, bisa kita lihat ini mesh yang udah kita buat ya teman-teman. Kemudian teman-teman, disini gue pengen jelasin. Kita pertama harus nentuin dulu plus minus 0-0-nya teman-teman tuh dimana. Misalkan plus minusnya itu teman-teman di bagian sungai ini. Berarti setiap perbedaan garis ini kita contohin aja naiknya itu tiap 5 meter. Jadi, garis contour yang ini 5 meter, garis contour yang ini 10 meter, ini 15 meter, dan seterusnya ya teman-teman. Disini langsung kita buat aja caranya tuh gini teman-teman. Jadi, teman-teman, disini teman-teman harus select mesh-nya terlebih dahulu. Ketika sudah terselect seperti ini, udah hijau seperti ini, teman-teman klik tool mesh-nya ini yang di kiri. Kemudian disini teman-teman klik spasi tahan, itu untuk magic wand di setiap titiknya. Contohnya, misalkan di bagian titik ini gue pengen yang 0-0. Disini gue klik mesh-nya, kemudian disini teman-teman pilih fit to all reach. Kemudian teman-teman oke. Nah, bisa kita lihat semua garis yang disini udah keselect jadi seperti ini ya teman-teman. Disini tuh artinya mesh-nya ini, dia sudah memiliki contour yang ini teman-teman. Jadi, sebelumnya dari cat dan mesh-nya itu belum tergabung, masih terpisah. Nah, sekarang untuk mesh-nya sendiri ini sudah tergabung, sudah mempunyai mesh yang dari auto-tokennya. Misalkan kita F3 teman-teman. Nah, bisa kita lihat disini teman-teman, di mesh-nya ini tuh ada garis contour-nya seperti ini ya. Dan sedangkan di tempat lain belum ada, karena kita baru magic wand satu garis tadi. Jadi, sekarang kita langsung magic wand-in semuanya aja ya teman-teman. Teman-teman, caranya sama seperti tadi teman-teman ke mesh, kemudian teman-teman klik mesh yang bagian kiri ini. Kemudian teman-teman magic wand setiap garisnya. Untuk yang sungai, nggak usah di magic wand ya teman-teman. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Kalau misalkan kita F3, bisa kita lihat. Nah, ini di mesh-nya ini sudah terjiplak semua garis contour yang dari cat-nya kita tadi teman-teman. Oke, sekarang kita langsung kasih ketinggian untuk si mesh-nya aja ya teman-teman. Misalkan disini kita 0-0. Teman-teman, caranya pertama klik titiknya ini teman-teman. Kemudian teman-teman ke bagian elevate mesh point ini teman-teman. Kemudian teman-teman klik. Nah, disini adalah ketinggian dari garis contour yang teman-teman lagi klik sekarang ini. Jadi, misalkan disini 0, kita apply to all, kita ok. Nah, untuk berikutnya kita kasih 5, 10, 15, dan seterusnya. Langsung aja kita klik titiknya. Kemudian disini kita klik 5 meter. Kemudian apply to all. Akan jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat kalau misalnya di 3D-nya. Nah, dia langsung naik seperti ini ya teman-teman. Disini gue hilangin dulu aja ya, grid birunya nih rada ngeganggu ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita mau terusin untuk kasih ketinggian di garis-garis contour berikutnya. Ntar di 5, oke. Ini berarti teman-teman elevate, kemudian 10. Apply to all, oke. God bless. God bless. selamat menikmati kemudian yang disini teman-teman misalkan 0-0 nya teman-teman disini garis teman-teman yang ini mau lebih rendah juga gak masalah kalau misalkan lebih rendah teman-teman disini bisa klik elevate nya kemudian teman-teman isi minus 5 meter kemudian berarti ini di isinya minus 10 meter oh ini tadi belum ke klik ya teman-teman belum jadi contour selamat menikmati oke teman-teman ini udah jadi ya teman-teman contournya bisa kita lihat ini kan masih geradakan seperti ini teman-teman teman-teman untuk nge smoothnya teman-teman klik si meshnya tersebut teman-teman kemudian teman-teman ke bagian setting dialog ini teman-teman kemudian teman-teman setelah itu pilih always smooth kemudian teman-teman oke habis kita lihat nih contour yang udah kita bikin ya teman-teman jadi sebenarnya untuk semakin smooth si contournya itu caranya teman-teman disini teman-teman kenaikannya itu harus setiap 50 cm ya tadi kan kita kan bikinnya tuh naiknya sekitar 5 meter makanya itu jadi kita lihat ini gak terlalu smooth ya teman-teman bisa kita lihat disini masih geradakan seperti itu ya teman-teman karena disini kenaikan kita tuh tiap 5 meter kalau misalkan teman-teman bikin kenaikannya itu tiap 50 cm atau setengah meter teman-teman itu akan sangat bagus tapi pasti akan sangat memakan waktu ya teman-teman dan belum tentu catnya teman-teman itu naiknya itu tiap 50 cm ya kemudian teman-teman disini kita bisa edit jadi biar gak terlalu riwah ya kita ke floor panel section kemudian di reach selection ya teman-teman disini show all reach teman-teman klik ganti ya jadi user show user define reach oke nah bisa kita lihat jadi lebih bersih ya teman-teman next teman-teman sekarang kita mau bikin perumahannya ini ya teman-teman untuk cara bikin perumahannya ini teman-teman ke slab kemudian teman-teman isi ukurannya ini misalkan ketinggian rumah itu ya 6 meter ya teman-teman anggaplah sekarang teman-teman caranya itu tahan spasi ya teman-teman untuk magic wand dari kotaknya ini gue contohin jadi misalkan kita tahan disini oke ini udah jadi rumahnya misalkan kita ke F3 ini kayak rumahnya tenggelam di contour ya teman-teman disini contournya kita bisa turunin bisa kita lihat nih rumahnya ya teman-teman udah sekarang kita mau semua rumah kita jadiin kita ke slab kemudian teman-teman ganti ukuran kemudian tahan spasi magic wand untuk tiap rumahnya seperti ini tahan spasi klik tahan spasi klik dan seterusnya teman-teman oke teman-teman sekarang rumah-rumah ini kita mau tempelin ke tanahnya teman-teman teman-teman disini klik ctrl F kemudian klik slap pilih yang slap teman-teman klik plus seperti ini kemudian disini rumah-rumahnya kita bisa tinggiin misalkan bukunnya tetes terus kemudian disini teman-teman harus ngerapin ketinggiannya ya teman-teman supaya dia tetap proporsional disini teman-teman bisa mainin ketinggian dari bangunannya supaya tingginya itu berbeda selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman disini tadi gua lupa ngasih tahu untuk di setiap sudutnya ini kita harus naikin ya teman-teman karena sudutnya ini dia nggak naik elevate disini kita elevate elevate mesh point kemudian langsung kita samain dengan titik terdekatnya aja yang jangan titik terdekatnya ini kita klik misalkan dirasa perang tinggi bisa tinggi bagian sini juga Hai Oke teman-teman ini udah jadi untuk perumahannya sekarang kita mau buat si perumahannya ini warna itu jadi putih teman yang find and select ini ctrl-f teman-teman kemudian slap ke teman-teman ganti jadi putih warnanya sekarang teman-teman kita mau bikin jalan sama sungainya ya kita bikin jalannya dulu untuk bikin jalannya sama kita pakai slab kemudian kita pakai magic wand tahan spasi kemudian klik si meshnya setelah itu misalnya udah jadi satu disini teman-teman klik garisnya klik garis si slabnya ini kemudian teman-teman klik tanda plusnya ini add to polygon setelah add to polygon teman-teman disini langsung pencet spasi lagi langsung ke slab berikutnya sampai semuanya keisi ya teman-teman di sini teman-teman gue pengen ngasih tau juga cara cepetnya untuk ngilangin yang kita nggak mau ada ke mesh ya teman-teman di sini caranya misalnya kita mau jalannya doang ya tapi semuanya malah keselek teman-teman di sini klik slabnya ini teman-teman kemudian teman-teman setelah select slabnya ini teman-teman ke tools klik slabnya ini kemudian teman-teman tahan spasi di bagian yang mau dikurangin contohnya gue mau ngurangin bagian ini gue tahan spasi gue klik tengahnya nah bisa kita lihat daerah sini langsung nggak jadi jalan karena daerah sini memang bukan jalan ya teman-teman sama seperti ini juga bagian ini misalkan nggak bisa teman-teman ya udah teman-teman di sini klik garisnya kemudian teman-teman klik min subtract from polygon kemudian disini teman-teman bisa pilih nih mau pakai yang mana disini gue saranin bagi geometri aja jangan kita kurangin segini nah kalau udah disini teman-teman kita tambahin lagi ya supaya rapih teman-teman klik yang plus lagi kemudian teman-teman klik oke ini jalannya udah jadi temen-temen kita ke F3 nah disini jalannya masih tertimbun ya temen-temen disini gue pengen jalannya itu tuh ngikutin kontur jadi ceritanya jalannya itu naik turun ya menjadi enggak datar jalannya disini caranya editnya teman-teman pertama teman-teman pastikan si jalannya ini dia akan menyentuh si meshnya itu kalau misalkan kayak gini kan jalannya masih ngambang nih teman-teman Nah kita pengen buat si jalannya ini pasti tersentuh dengan meshnya ya teman-teman disini berarti kita tambahin si ketinggiannya misalnya ketinggiannya kita jadikan 20 misalkan ini kurang ya teman-teman kita tambahin lagi nah kalau misalkan udah nyentuh gini kita pastikan juga jadi si slab jalannya ini dia tuh ada setengah di atas mesh dan setengah di bawah mesh kalau bisa kita lihat jalan yang bagian kanan ini dia masih di bawah mesh semua maka dari itu kita harus push up si jalannya ini sampai setengahnya di atas mesh dan setengahnya lagi di bawah mesh Oke teman-teman disini menurut gue ini udah semuanya udah semua strap jalan udah berada di bawah mesh di dalam mesh dan setengahnya lagi udah ada yang di atas mes ya teman-teman disini caranya teman-teman klik kanan kemudian ke connect solid element operation disini gue pengen jelasin target adalah yang mau dipotong dan operator adalah yang si pemotong jadi disini kita buat si targetnya itu menjadi jalan karena kita pengen motong si jalan ngikutin kontur targetnya kita klik si jalan kemudian si meshnya kita jadikan operator kemudian disini teman-teman pilih yang intersection kemudian teman-teman execute disini kita bisa lihat jalannya itu masih bergabung dengan mesh seperti ini ya jadi kita lakukan sekali lagi karena kita pengen menangin jalan jadi disini jalannya yang kedua kita kita jadikan operator dan targetnya itu adalah si mesh kemudian teman-teman pilih subsection with upward extraction kalau dia teman-teman execute nah bisa kita lihat teman-teman disini jalannya udah nggak berbayang seperti tadi ya teman-teman disini jalannya udah menang daripada mesh untuk jalannya disini jadi misalkan kita mau ganti materialnya itu juga bisa oke jadi seperti ini ya teman-teman kayaknya jalannya masih terlalu gelap kita ganti lagi oke teman-teman sekarang kita mau buat si sungainya ya teman-teman sama teman-teman konsepnya disini pertama kita bikin slab kemudian kita buat si sungainya itu lebih menang daripada si konturnya teman-teman oke teman-teman si sungainya ini udah jadi ya kita ke F3 nah ini sungainya teman-teman ini beda sama tadi ya teman-teman disini sungainya itu kita pengen buat menang daripada kontur tapi tidak mengikuti kontur kalau misalkan jalan raya ini kan kita buatnya itu untuk mengikuti kontur si sungai ini kita buatnya istilahnya ceritanya jadi itu seperti jurang ya teman-teman jadi disini teman-teman langsung di move aja sampai ke bawah oke teman-teman disini pastikan si sungainya ini udah berada di bawah kemudian kita klik kanan seperti tadi connect solid element operation disini yang mau kita potong adalah mesh jadi targetnya adalah si mesh kemudian si operatornya adalah si sungainya ya teman-teman karena untuk pemotongnya kemudian kalian teman-teman langsung pilih subtraction with a pot extraction clean execute nah bisa kita lihat ini sungainya udah jadi ya teman-teman disini sungainya kita bisa angkat lagi kalau udah disini misalkan kita ganti warnanya oke teman-teman ini sungainya udah jadi next teman-teman misalkan bangunan teman-teman tuh ada di bagian ini ya teman-teman disini bisa langsung bikin slab aja di lantai dasarnya tanpa ke slab ukurannya 12 cm akan seperti ini ya teman-teman ini misalkan lantai dasarnya teman-teman teman-teman bisa ctrl-d untuk pindahin ke bawah supaya dia jadi cut and fill seperti ini kemudian teman-teman disini bisa klik kanan kemudian pilih connect solid element operation lagi disini slabnya teman-teman menangnya jadi teman-teman ceritanya mau keruk si tanahnya ini karena pengen dijadiin basement misalkan si teman-teman pilih upward kemudian targetnya adalah si meshnya karena meshnya yang mau dikotong kemudian operatornya adalah si slabnya teman-teman nah ini jadi seperti ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya misalkan bangunan teman-teman seperti ini ya jadi udah jadi ini bergantung kaku dia ini untuk kontur jalan sungai lingkungan sekitar sama bangunannya disini misalkan kita mau potong ya temen-temen potongan si tapaknya kita pakai spline biar keren kalau misalkan potongannya disini teman-teman kalau anda buat spline nya kita ke mark itu kemudian teman-teman pilih yang ini klik kanan show selection or marquee in 3D bisa jadi seperti ini atau menurut potongan konturnya kepotong bangunan sekitar kepotong dan sebagainya kalau misalkan mau dikembalikan seperti awal bisa klik kanan kemudian show all in 3D Oke teman-teman itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya dadah